Bedingannya ya, tengah ini, ini kan terlalu lebar ya sebenarnya, terlalu lebar Bedingan kalau maksimal ya, maksimal 2 meter Maksimal 2 meter, nah kalau yang rata-rata paling bagus itu 1 meter setengah Dampalos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau melihat kondisi lapangan ya, dengan kondisi tanaman seperti ini Saya lihat daleman dari juing atau gotnya ini kurang dalam Sehingga akar di situ masih kena air jika terjadi hujan Nah jika akar terkena air terus menerus, maka itu ada penghambatan penyerapan nutrisi Dan jika tanahnya itu menjadi asam karena adanya air hujan terus menerus itu Maka dia juga bisa menyebabkan buler karena fusariumnya menyebar Itu satu, kedua ada sekat di tengah itu juga menyebabkan air sulit untuk kebuang Sehingga dia posisinya akan terus menerus, nah nahan air di sekitar perakaran Nah itu, itu yang menjadikan kondisi tanaman ini buler Ini fusarium ini, ya fusarium karena kelembapan dan tingkat keasaman tanah yang rendah Nah kalau boleh tahu yang bawa alat PH bisa dites lagi Karena ini sepertinya kemarin memang PH nya rendah dan sudah dikasih kalsium Pengecekan harus di sepertinya dari 10 Tapi kering ini, kondisinya kering Ya karena sudah dikasih kapur tempoh hari Kemudian sudah di sepertinya M23 Sudah di sepertinya M23 Tempoh hari sempat berhenti Nah berapa hari ditinggal? Tinggal 3 hari Nah dalam 3 hari hujan lagi Kayaknya hujan lagi Nah hujan lagi, makanya nyerang lagi Jadi kalau bisa M23 nya continue dulu sampai benar-benar berhenti Kalau di sekitar situ di cek pasti normal Karena habis dikasih kapur Lagian ini kering kan? Ya, dikeruk sedikit ke dalam, coba agak lembab itu bisa Nanti untuk ke depan mungkin Yang kalau bedengannya ya Tengah ini Ini kan terlalu lebar ya sebenarnya Terlalu lebar Bedengan kalau maksimal ya Maksimal 2 meter Maksimal 2 meter Nah kalau yang rata-rata paling bagus itu 1 meter setengah Supaya apa? Posisi tengah itu juga dibuat cembung Dibuat agak tinggi Air mudah untuk kebuang Kalau seperti ini Justru air akan ngebeng di tengah-tengah Sehingga kelembapan dan sifat keasaman itu Akan terus ada di situ 5,4 5,4 Ini efek dari keasaman tanah dan fusarium akan sulit berhenti Karena asam ya Asam dan lembab terus-menerus itu habitat jamur Ini bisa menaikkan pH jangan sampai terlambat Karena kalau sampai terlambat Selain fusarium itu tetap berkembang Maka kondisi tanaman juga nanti akan mandeg Pertumbuhannya mandeg Atau stagnan dia Nah yang kemarin dilihat Posisinya ujung-ujung yang Kalau ini yang ini sudah normal Cenderung kalau disini tidak ada air yang ngendap Ya maksudnya dia bisa jalan Cenderung sehat Cenderung sehat Tapi bedengan yang notabenenya ada jalur gasanya di tengah Nah itu air sulit kebuang Ini yang menjadikan trouble Ya fusarium akan sulit hilang Nah kenapa ini dikasih kalsium Tempoh hari sempat Calling-callingan sama saya Karena pH-nya sempat drop Sehingga fusarium menyerang Nah untuk menaikkan ini dikasih kalsium Supaya agak tertolong untuk pH Karena kalau tidak dikasih kalsium Pertumbuhannya pasti mandeg Nanti ya nguh nanti kerdil Nanti kerdil Kalau dolomit saja Gini bedanya petrocas dengan dolomit ya Kalau olah-olahan sebaiknya dolomit Kenapa tidak pakai petrocas? Begini Dolomit itu pH-nya 8 Petrocas pH-nya 6 Kenapa petrocas pH-nya 6? Karena petrocas itu ada kalsium sulfat Sulfur itu asam Sehingga pH-nya cuma ada 6 Kalau untuk menaikkan pH jelas tidak bisa Nah petrocas hanya untuk pupuk kalsium Untuk nutrisi kalsium Nah untuk menaikkan pH Dan juga sekaligus pupuk Itu pakai dolomit Kenapa dolomit itu magnesium oksid dan Kalsium oksid dan magnesium oksid Nah disitu adalah magnesium oksidnya Itu untuk pertumbuhan awal Pak Untuk pertumbuhan awal Dan kalsium itu sebagai pintu gerbang sebenarnya Pintu gerbang bahwa pupuk itu nantinya akan bisa diserap seluruhnya oleh tanaman Karena tanpa kalsium pupuk yang kita berikan Itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman Lokasi kedua 5,1 Ini tetap rata-rata asam Makanya ini kendala Sulfur sifatnya asam dan hangat ya Sebagai anti-jabur bisa Karena seluruh sifatnya asam Paling bagus Terus itu kan Sebagai sulfat ya Itu pH-nya asam Cangan asam jadinya nanti Harus diimbangi dengan kalsium Supaya pH-nya jadi 6 Kalau nanti Belerang atau sulfur Kemudian tembaga sulfat Itu pH-nya 4 Satu sisi mungkin Jamur bisa berhenti Tapi pH-nya drop Jadi kalau pH drop tidak cepat dinaikkan Nanti pertumbuhannya yang mandat Seperti itu Ciri-ciri pertumbuhan tanaman bawang merah itu mandat Ujungnya itu kuning Kemudian memutih Nah itu udah Lama-lama Mati dia Seperti itu Kedil dan mati Ujung yang jauh Ujung kayak seperti ini Pak Ini kan normal ya Nah ini biasanya kalau dia asam Ini disini kuning Kuning disini terus putih nanti Nah pertumbuhannya tidak berjalan Seperti itu Jadi Ini kendala utamanya Ini Kot yang di tengah ini Ya di kot juga kurang dalam Karena ini gantung ini akar Gantung di air Nah itu kalau akarnya gantung di air Lodoh Nah kalau lodoh Nutrisi tidak bisa diserap Kalau nutrisi tidak bisa diserap Dia nutrisi tidak bisa Ya itu Menunjukkan fisiknya dia Menunjukkan bahwa Ini loh saya butuh pertolongan Seperti itu Bisa putih ini ya Ya yang boleh Pak Kalau putih itu Nutrisi tidak diserap Itu keracunan AL biasanya Kalau kayak gini Yang mana Kayak gini Ya itu Kalau ini masih normal ya Ini masih normal Cuma agak sedikit Karena pemberian kalsiumnya Terlambat Pak Ini awalnya asam Nah kalau awalnya itu Dia tidak sangat asam Ini tidak akan terjadi seperti itu Itu selnya mati Pak Di ujung Nah itu bisa sembuh pakai Asam salisilat Pakai bedak salisil Disampurkan waktu jepri Atau pakai herosin Kenapa herosin bisa Satu sisi untuk jamur Dia bisa menyembuhkan sel-sel yang akan mati Nah itu yang kuning itu bisa naik lagi Hijau lagi nanti Bisa Ada lagi Pak yang pakai bedak kan ya Ya Cuma saya itu sudah pakai bedak Pakai jambe sama suruh itu Pak Suruh itu antibes Antibiotik antibaneri Bisa Bisa sembuh Ya bisa Bisa Gimana ada pertanyaan Ini mongong ada obyeknya Kalau layu Kalau layu yang Ini pohonnya ini Semua Ini kayak Layu gitu Separut ini Wadah jantinya Nanti bisa Lodok Iya Lodok Itu dari apa Pak Umur berapa Umur 15 hari 15 hari 15 hari Biasanya dia kena Berca Pak Berca Itu antraknus Tapi kalau dia tidak patah Dia kuning Di sekitar lingkaran seperti cincin itu dia kuning Dan ke atas kuning Itu arti area pori Berca awalnya Kena air hujan Nyiprat ke tanah Tanah balik ke daun Dan dibilas Akhirnya apa Percikan-percikan itu melukai daun Sehingga Luka Luka membesar Infeksi jamur Tapi yang kucunya enggak Enggak ada Pak Iya enggak Memang yang kena aja Yang kena itu Kalau dibiarkan ke atas nanti Iya Dibiarkan Oke monggo ada lagi Siap 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 Jempol Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa